Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kali ini PostDF bakal ngasih info dari info tanggerang Yaitu Razia PSBB Petugas Pergoki Mahasiswi Layani Kakek di Hotel Petugas Gabungan memergoki seorang kakek tua Tengah berhubungan intim dengan gadis muda Pesanannya di sebuah kamar hotel di Tangsel Diambil dari info tanggerang.id Petugas Gabungan memergoki seorang kakek tua Tengah berhubungan intim dengan gadis muda Pesanannya di sebuah kamar hotel Di kawasan Serpong, Tanggerang Selatan Kakek berinisial S umur 58 tahun itu tak bisa mengelak saat petugas mengetuk pintu kamarnya Begitu pintu dibuka terlihat gadis muda yang menemani di dalam Dia terlihat panik lalu merapikan pakaian yang dikenakan Diketahui gadis tersebut berstatus mahasiswi Dengan inisial D umur 21 tahun Diduga S sengaja memesan D untuk berhubungan intim melalui aplikasi online Atau yang biasa disebut booking online Beberapa barang bukti yang didapati dalam kamar Antara lain lembaran tisu bekas pakai yang menumpuk di lantai hotel dan kasur Serta alat kontrasepsi Kita dapati juga pasangan bukan suami istri Yaitu seorang pria lanjut usia Dengan seorang mahasiswi muda di dalam kamar Terang kepala seksi penyelidikan dan penyelidikan Satwa PP Tanggerang Selatan Muqsin Al-Fahri Kepada Okezon Sabtu 26 September 2020 Razia itu digelar pada Jumat 26 September 2020 malam Operasi gabungan tersebut memang sengaja dilakukan Guda menertiban ketentuan dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Sasarannya adalah tempat keramaian Seperti kafe, restoran, mal, hingga hotel dan penginapan Secara keseluruhan Petugas mengamankan sebanyak 17 pasangan mesum Dengan berbagai kategori di hotel tersebut Di antaranya ada yang pasangan kekasih PSKBO, pasangan selingkuh, dan sebagainya Mereka dinilai melanggar peraturan daerah Nomor 9 tahun 2012 Tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kami amankan 17 pasangan bukan suami istri Sambungnya Semua pasangan itu lantas digelandang ke kantor Satwa PP Kota Tanggerang Selatan di kawasan Setu Mereka diminta juga mengenakan rompi berwarna orange Yang disiapkan khusus bagi pelanggar PSBB Karena telah melakukan perbuatan asusila Mereka kita suruh buat pernyataan Untuk tidak mengulangi perbuatannya Dan kita panggil orang tuanya masing-masing Atau keluarga yang mewakili Tukas Muksin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya